Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 30 November 2023 Berita utama, Awas Wasir Banyaknya isu-isu yang menyoroti netralitas aparat dan atau penyelenggara pemilu membuat sejumlah pihak meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tegas dalam menindak pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu Selain itu juga diharapkan untuk tetap netral dalam pemilu 2024 sebagai penyelenggara Berita selanjutnya, Misi Balas Dendam Misi Balas Dendam tentunya akan disajikan oleh PSM Makassar untuk melawan Haipong FC dalam laga match day kelima AFC Cup 2023-2024 Kedua tim dipertemukan kembali dan pertandingan ini dipastikan akan menjadi partai krusial bagi kedua tim sebab akan memperebutkan tiket lolos masuk ke fase grup Berita terakhir, Goa Rai Penghargaan Swasti Sabah Padapa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Goa sebagai Kabupaten Sehat dengan kategori Swasti Sabah Padapa Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Goa yang juga sekaligus mengapresiasi seluruh pihak pemerintah Kabupaten Goa atas kolaborasi mewujudkan Kabupaten Sehat Demikian Headland News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas